bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pernahkah anda ketika ingat uang itu anda ingat hutang yang belum terbayar atau pernahkah anda ingat uang itu ingat pihutang yang belum anda dapatkan yang belum dibayarkan oleh orang atau pernahkah anda ingat uang itu ingat pengeluaran-pengeluaran yang banyak ingat tagihan-tagihan ingat uang yang hilang pokoknya ingat uang itu gak nyaman atau pernahkah anda ketika ingat ingat uang itu ingat dompet anda yang kosong rekening anda yang kosong jadi bawaannya itu gak nyaman teman-teman semua itu adalah afirmasi negatif tanpa disadari ingat uang dikaitkan dengan penderitaan, dengan kehilangan, dengan ketidakberdayaan sekali lagi uang dikaitkan dengan ketidakberdayaan uang dikaitkan dengan penderitaan uang dikaitkan dengan kekosongan, gak sadar anda gak nyaman kan dengan penderitaan, dengan ketidakberdayaan dengan kekosongan, sehingga nggak sadar Anda berjarak dengan uang ini sekali lagi nggak sadar padahal di satu sisi Anda merasa butuh uang, tapi di sisi lain Anda berjarak dengan uang, nggak mau dengan uang kenapa? karena uang dikaitkan dengan pengeluaran, penderitaan dengan ketidakberdayaan nah, bagaimana supaya kita bisa menarik uang salah satu caranya adalah sukai uang itu teman-teman semua Anda tidak bisa mengejar uang, tapi kemudian di sisi lain Anda tanda kutip membenci uang, nggak bisa Anda harus menyukai uang maka ubahlah sekarang, dari ketika ingat uang, itu ingat penderitaan bahwa Anda pernah ditipu orang atau Anda ingat uang, ingat ketidakberdayaan Anda ingat piutang, Anda belum dibayar sama orang, atau ingat uang itu ingat hal-hal negatif lain ingat kekosongan, Anda tidak punya duit gitu kan, kayak gitu, nah ubah dari itu teman-teman semua, ubahnya bagaimana Anda sekarang mulai sekarang berlatih menggali pikiran-pikiran positif tentang uang, caranya adalah Anda tulis nilai manfaat apa yang sudah Anda terima dari uang yang sudah Anda terima, bukan yang belum contoh, Alhamdulillah saya sudah menggunakan uang untuk biaya SPP anak Alhamdulillah, saya sudah menggunakan uang untuk membayar cicilan motor, misal Alhamdulillah saya sudah menggunakan uang untuk membeli sebidang tanah seluruh yang Anda ingat Anda pernah menggunakan uang itu untuk apa Anda tulis sebanyak-banyaknya dan ini dibiasakan biar apa? biar pikiran Anda tergali bahwa ketika ingat uang Anda ingat nilai manfaatnya lalu setelah Anda menulis akhiri kalimat itu dengan kata-kata Alhamdulillah ya Allah saya sudah mendapatkan rizkimu yang berlimpah yang banyak engkau mendatangkan rizki dari berbagai arah dengan cara yang halal Anda mungkin nanya Pak Sofian, kok itu tulisannya gimana cepat banget ini? sebenarnya ada di sini teman-teman semua materi itu tuh ada di buku ini jadi memang buku ini didesain untuk mengubah untuk pertama menciptakan Anda sadar dulu oh iya, aku ternyata salah gitu kan kemudian buku ini ada tugas-tugas yang mengharuskan Anda untuk mengerjakan agar Anda terpancing mengeluarkan pikiran-pikiran terbaik Anda sebab kalau Anda sekedar baca buku doang itu informasi lewat tapi ketika Anda membaca buku lalu mengerjakan tugas-tugasnya itu nanti Anda akan terpancing pikiran-pikiran yang terdalam Anda itu akan keluar semua seperti itu teman-teman semua jadi saya sih rekomendasikan Anda untuk punya buku ini nah, Alhamdulillah saya menggunakan uang untuk kayak gini ya di halaman ini ini tugas-tugasnya nah, sementara di halaman sebelumnya Anda disuruh menulis saya di masa depan adalah nah, ini ini bukan tulisan tulisan tidak ada arti gitu ya tapi memang Anda sudah harus memahami konsepnya dulu di tulisan sebelumnya yang berjudul nonton film kayak gitu ya jadi teman-teman semua bagi Anda yang memang benar-benar pengen niat memperbaiki hidup memperbaiki pikiran Anda memperbaiki perasaan Anda Anda akan dibimbing oleh buku ini sekali lagi buku ini bukan bukan sekedar bacaan tapi juga ada ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan oke, itu aja teman-teman semua semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati